Halo boys, apa kabar? Nah di video kali ini gue akan lanjutkan Game One Punch Man The Strongest dan ada event baru nih kan sekarang lagi musim panas gak lengkap dong kalau di Jepang itu tampak pesta kembang api nih dan eventnya itu berlangsung dari hari ini tanggal 6 Agustus sampai dengan 16 Agustus kalau itu langsung aja kita lihat nih sumpah lama banget loadingnya gila jaringan gue lagi lemot banget boy parah nih tadi gak jalan-jalan loadingnya stuck oh iya buat kalian yang nanya gue kapan live mobile legend lagi ini kalian bisa lihat nih ini aja untuk loading One Punch Man The Strongest lemot banget apalagi nanti pas upload ya kapan ya gue selesai upload ini apa ntar malem gitu selesai uploadnya atau malah besok paginya baru gue bisa nge-upload ini aduh parah nih sumpah jaringan gue maaf ya boy kalau kalian nunggunya lama oke eventnya itu adalah di Summer Firewalk sebelah yang special sale boy bentar gue ambil dulu limited time loginnya gue belum claim hari ini karena gue baru login jam 9an tadi sih jadi kita langsung aja lihat event ini Summer Firewalk dan wow ada Hellish Blizzard Fubuki sama Terrible Tornado nih Tatsumaki 2 waifu yang paling cantik nih di One Punch Man The Strongest dia bawa kipas Tatsumaki nya itu bawa es krim dan disini ada reward quest setelah kita coba cek biasanya ada hadiah nih oh login hari ini dapet hadiah boy hadiahnya itu ada Uchiwa terus ada Firewalk Stick sama Trial Challenge Ticket Trial Challenge Ticket apa itu? hmm kita claim dulu aja dan gue tadi udah nyobain yang Summer Garden nya sampai yang ngalahin si Puri Puri ini langsung kita coba lawan boss nya nih yang di normal lawan Glory Bus langsung kita battle nih dan ini internet gue lag lagi dong aduh paket datanya lemot lemot parah emang nih kita matikan dulu auto nya biar damage nya lumayan sakit kan oke gue udah ngalahin Glory Bus dan hadiah yang kita dapatkan kok gak ada hadiahnya? loh gak ada hadiah yang gitu harusnya dapet ini kan tapi jumlahnya gak dikasih tau atau gue gak ngeliat tadi ya atau karena jaringan gue lemot kalau itu kita claim aja yang kotak yang terakhir ini apa isi hadiahnya? wow 20 Trial Challenge Ticket sama Uchiwa Uchiwa ini gunanya untuk apa ya? dan sekarang gue bisa masuk yang mode heart nya nih Uchiwa kalau gak salah tadi di bagian menu depan ada yang Garden Shop nah ini nih Uchiwa nya itu atau kipas berarti bahasa Jepang kipas musim panas itu Uchiwa kali ya bot nah kita bisa ganti dengan ada SR exclusive nih ada Deep Seat Toga sama Spikey wait wow Dipsy Toga berarti ini punya Deep Seat King kah? eh tapi ini SR ya? Deep Seat King kan SSR ya? ah beda ini berarti hampir gue ketipu dong gue kira ini Deep Seat King punya Deep Seat Toga yang kawanan Deep Seat itu kalau gak salah yang ini deh Messenger of Seat Fox nah ini nih Deep Seat Toga nya buat kalian yang mau naikin si Deep Seat Missenger ini nah kalian butuh Deep Seat Toga nya nanti bisa naik ke bintang 3 nih lumayan kan? berarti skill yang berubah ini adalah yang Corrosion ini Damage Overtime nya bakal nambah sih feeling gue ya kalau kalian ada yang pake si Messenger of Seat Fox ini komentar di bawah video ini ya kalian pake kombo Corrosion tuh line upnya seperti apa nih biar kita bisa saling share nih saling berbagi oke kita lihat lagi hadiahnya yang di Garden Shop ada kombo wow buat kalian yang ini juga yang kombo Corrosion nih Corode itu loh dan juga disini ada Limited Poacher ini wajib sih kalau menurut gue ya kalian tukar tukar aja langsung lah ntar gue lupa lagi ntar gue enggak login-login kan gue malah lupa tukar hadiahnya Limited Poacher ini wajib kalau konbo ini menurut gue kalau kalian pake konbo sih lumayan ya dapet share ini juga ada sharenya Super Alloy ini wajib juga kalau kalian punya tanknya buat kalian pake Subter Nanking ini juga wajib nih semua aja hadiah gue bilang wajib kalau Firewalk Avatar sama Summer Firewalk untuk chat ini selera ya kalau menurut gue kayak gue kemarin yang Event Summer yang ada Frame ini gue enggak tukar sih karena gue orangnya enggak peduliin style banget gitu reverse NK ini perlu nih buat kalian yang nyari nah ini saatnya kalian tukerin nih Uciwa kalian dengan reverse NK buat kalian yang mau reset gitu kan siapa tau baru dapet Charm Emperor kan mau reset sama Genos tapi gue enggak saranin sih untuk kalian reverse mending kalian build dari awal mending kalian farming aja item kecuali kalian kepepet ya terus ini ada tiket tiket ini ya lumayan perlu lumayan enggak lah kalau buff ini sih perlu ya buat kalian yang pengen cepet naikin talent kalau kalian yang mau ngejar BP terus ada Sub Sigil support kayaknya nih support talent Sigil yang ketiga lumayan nih ada buku kalian SP dan coin selanjutnya disini ada Firewalk Wish nah ini kayaknya nih Firewalk Wish ini yang hadiah Firewalk tadi tuh bisa dipakai di Firewalk Wish nih masih kita coba buy satu kali siapa tau gue dapet hadiah yang di tengah hadiah tengah itu kayaknya bagus gak apa ini SSR Omnichess wow stocknya itu cuman 3 sih lumayan lah hitung-hitung buat kalian yang mau naikin King kan siapa tau King kalian bisa jadi bintang 6 gitu cuman ya hadiahnya nih kalau PS1 dapet apa oh dapet SR Omnichess juga loh oh my god lumayan lumayan berarti nih ya disini dapet ya reset option chest wow ini buat naikin core nih terus ya ini kelas abet sama super figure base kayaknya sampe PS2 aja lah yang worth it menurut gue ya PS3 sama PS4 ini menurut gue sih ya hiburan sih super figure ini lumayan nih untuk naikin BP kalian nih di bagian figurin kan kelas abet ini ya buat hero kelas A yang paling hero S kayak golden ball ya ini worth it nih kalau kalian mau naikin defense nya si golden ball biar HP yang tambah banyak HP darahnya lalu disini ada firework trial ini kayak baru deh hadiahnya itu adalah firework stick oh reptile reward oh berarti ada hadiah yang berhasil ada hadiah yang enggak gitu kalau gitu kita langsung aja cobain nih challenge ya formasi gue gini aja kali ya gak usah gue atur-atur pakai gear yang lama aja lah gue pernah sampe ngeliat aja kayak gimana gitu harusnya gue bawa amai mas kali ya gue gak malah bawa amai mas loh kita coba langsung skip aja berhasil gak ya kira-kira kayaknya kita skip gak berhasil loh wah gak mati dia dalam 5 kali turn lemah banget deh karakter gue ya iyalah gue gak build-build lagi gue gak upgrade-upgrade lagi dapat firework stick hmm 58% oh berarti ini bisa berlanjut gitu kah nah mungkin gue coba pakai formasi kayak gini aja nih siapa tau berhasil lah ya gak tau lah gear gue juga ala kadarnya loading lagi wifi-nya lemot boy pertama kita coba pakai skill ini yang ini gue matiin aja sonic matiin beast king juga matiin terhadap amai mas yang gue penasaran itu kan hmm kayak kalau ini pakai king kayaknya lumayan bagus loh kalau king kalian itu speednya yang pertama kan lebih duluan daripada deepsteak king ketika skillnya itu full bisa kalian segel nih atau kalian yang pakai gerugan hoka ini lumayan worth it ya tapi gue gak punya sih makanya gue gak bisa nyobain kalau kalian udah pernah nyobain komentar di bawah video ini komentar di bawah video ini ya bisa gak sih disegel itu oke ternyata tewas boy dan gue dapet apa oh dapet firework oh ini nih kalau berhasil mengusir kayaknya rappel dapet 30 kalau gak berhasil dapet hadiah hiburan aja dan kalau kalian udah berhasil ngalahin yang easy nih kalian bisa ngalahin yang hardnya wow tapi tiket gue gak cukup dong butuh 50 tiket lagi nih ala dan gear gue tadi sih yang standar-standar aja ya ini subterranean kingnya ini child emperornya masih ala kadarnya ini yang amai mas cuma pake yang polosan aja beast kingnya juga pake yang polosan sonicnya malah gue lupa pake satu gear lagi ya dia lah gak apa-apa yang penting selesai nih yang easy nya boy dan gue udah tamatin dua yang mau dehat nih yang lawan dr. jenus sama lawan konbu dan yang terakhir bossnya itu ada si amai mas maksudnya kita lawan nih dan dia memakai 16 vitality nih 16 kaleng ungu boy dan amai masnya udah berasa gue kalahin nih dan hadiah yang kita dapetin itu lumayan loh kita bisa dapet yang sharenya amai mas nih buat kalian yang mau naikin amai mas sampai bintang 7 wajib sini masuk yang mode hard dan kita dapet yang trial challenge ticket dan hadiah yang lainnya nih dan ada hadiah lainnya yang di kotak-kotak ini gue ambil dulu aja oke lumayan nih 25 trial challenge ticket sama satu lagi 30 trial challenge ticket nih wow dan disini ya menurut gue kalian wajib nyoba yang hard ini tapi kayaknya sehari itu cuma bisa chance-nya itu dua kali nih kalau chance-nya itu udah habis kalian harus beli nih pakai gems hmm beda ya dengan event yang sebelumnya biasanya mode hard itu bisa unlimited sekarang chance-nya itu harus dibeli mungkin karena drop utamanya ini sharp nih satu sharp dihargai dengan 20 diamond kayaknya makin lama makin meningkat sih harganya ya gak mungkin cuma 20 sih biasanya di one pass medis progo sih kayak gitu ya jadi gue rekomendasiin kalian kalau kalian mau nyari sharpnya dr.jenos atau nyari sharpnya konbu atau sharpnya amai mas ya kalian bisa bakar chance-nya ini dengan menggunakan diamond kalian dan sekarang gue bisa nyoba yang deep seeking yang bagian beastnya nih beast mode jadi kita coba nih kayaknya gue bakal langsung tewas dah ini harusnya sih bawa dr.jenos ya biar awet kayaknya cuman gak apa-apa lah gue pakenya ada formasi yang berantakan kalian nanti bisa nyesuaian dengan formasi kalian nih formasi unggulan kalian kalau kalian bisa ngalahin si deep seeking beast mode nih dengan formasi light up kalian di dalam di master terus sekali nyoba komentar di bawah video ini ya jadi kita saling sharing ini sih gue auto dibantai sini boy gak ada obeng sumpah kalau gitu gue akan percepat aja dan kita lihat hasil akhirnya nih korotnya ini perih sumpah gila sakit banget nih korotnya nyicil dikit-dikit ini kayaknya pake dr.jenos juga bakal susah dah nih boy kalau gue lihat-lihat ya karena roh belakang kita tuh sedikit demi sedikit darah juga bakal berkurang nih wah harus dipake gear nambah HP nih biar agak tebel cuma bertahan turn 4 dong gak sampe full 5 turn dan darah juga kurang dikit doang alah parah sih nih tim abal-abal emang oke gue dapet hadiahnya firework stick oke boys itulah pembahasan kita mengenai summer firework ya menurut gue event ini saling berkaitan ya kalau kalian mau dapetin tukar hadiah di garden shop nih kalian harus dapetin ujiwanya itu ujiwanya bisa kalian dapetin dari summer garden tapi kalau yang hard sih kalian harus bayar bakar pake diamond ya mending kalian yang di normal aja dan pilih yang stat paling akhir nih lawan glory bus kalian bisa dapetin ujiwa sebagai drop utamanya dan juga dapetin trial challenge ikat dan firework stick dan juga ada firework trial ya kalian bisa pilih mau pilih yang easy atau yang hard kalau gue sih menurut gue mending yang easy aja ya biar dia cepet mati jadi kalian dapetin hadiah fireworknya itu 30 fireworknya itu dipake untuk yang firework wish ini oke boys itulah infonya mengenai summer firework nih menurut kalian worth it gak sih menurut gue ya lumayan ya untuk mengisi kekosongan di dalam game 1 pass murder struggle biar gak bosen gitu biar gak cepet pensi kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya dan pilih yang hold agar kalian dapat notifikasi setiap video game baru yang gue upload nih dan jangan lupa share video gue di sosial media kalian di facebook whatsapp instagram semuanya jangan lupa selalu bersyukur terima kasih dan tadaa sub indo by broth3rmax